Amma bak, dewan juri yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadir yang dirahmati Allah. Dengan tanpa terasa, perkisaran waktu dan pergantian masa berlalu dengan cepat sekali. Hari berganti, hari, minggu datang, minggu pergi, bulan pun tiba. Bulan berlalu, tahun pun berganti. Kaki semakin melangkah, semakin jauh, perbatasan yang dekat dua. Bapak-bapak, ibu-ibu, justru itu saat ini kita memperhatikan apa yang pernah kita perbuat. Justru itu alangkah tepatnya kita, alangkah tepatnya saat-saat seperti ini, kita merenung sejenak. Sambil membaca lembaran demi lembaran dari perjalanan hidup yang kita lewati di zaman yang silam. Kita hitung laba dan rugi selama perbuatan kita di hidupan yang panah ini. Sambil menyimak dan memperhatikan apa yang pernah disampaikan oleh halifah Umar bin Khattab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dirimu dihitung orang lain. Hadirin yang berbahagia, masih kita rasakan betapa nikmatnya kita singgah di bulan Ramadan. Di sana kita mendapatkan dan menerima pesan yang menerima pesan di bulan itu. Sehingga kita setelah itu kita melewati bulan Ramadan. Di mana kita setelah itu kita bertemu dengan bulan syawal. Yaitu di mana kita meningkatkan prestasi kita. Dan mendapat menerima pesan, tingkatkanlah imanmu, tingkatkanlah takuamu, tingkatkanlah jalinan cinta dan kasih dengan sesama. Dan cinta, dan cinta, pereraplah cinta dan pengabdian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bertemu di bulan syawal ini, kita pun bertemu di bulan Zulhijjah, Zulkaidah. Yang mana kita mempunyai kerudukan yang tinggi di sini Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menemui bulan Zulkaidah, kita pun bertemu di bulan Zulhijjah. Yang mana kita diingatkan untuk melaksanakan ibadah haji di Taman Mekah Al-Muqarramah. Yang indah itu. Semoga kita semua bisa menjalankan dan melaksanakannya ke sana. Amin. Allahumma. Setelah bulan Zulhijjah berlalu kita pun bertemu di bulan Mekah Al-Muqarramah ini, yaitu Gerbang Tahun Baru Islam. Disinilah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita pikirkan apa yang telah kita perbuat. Marilah kita disini mengingat semuanya apa yang telah kita perbuat. Yang artinya bagaimana kita hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Dan bagaimana kita hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ininya sama seperti hari kemarin, itulah orang-orang yang merugi. Dan lebih parahnya lagi, barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itulah orang-orang yang terkutuk. Dengan hadis ini, kita memberikan pelajaran kepada kita untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Semoga kita selalu berbuat kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dengan demikian, mari kita mengintropeksi jadi kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, merugi, ataupun orang-orang yang terkutuk. Hal ini dapat kita jawab pada diri kita masing-masing. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbuat baik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada kuatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.